It's Moji Dia adalah Ajiza Apa? Sudah, sudah Marvel, tunangan sama Ajiza Ini gak bisa dibiarkan Baru sekolah sama Mata Nomor yang ada tuju Sedang tidak aktif Atau berada di luar Handphone yang aktif lagi Bagus, bagus Saya sangat setuju dengan Pak Sebastian Saya mendukung sekali hubungan antara Aziza dan Marvel Pak Papa serius? Iya Marvel itu anak yang baik Dan Aziza Marvel kelihatannya cocok Tapi kan Marvel udah sama Raya, Pak Iya Tapi Marvel tadi siang bilang sama papanya Bahwa dia sama Raya itu gak ada apa-apa Kek Om Emangnya gak kecepatan ya? Iya Kecepatan apanya? Iya Itu soalnya Apa? Soalnya kan Mas Marvel Jadi Bagaimana pendapat kalian tentang hubungan ini? Terus bagaimana tentang perjodohan kalian? Apakah kalian berdua saling mencintai, Mas Parvati? Keliatannya kakek gembira dengan perjodohan ini Gue gak boleh nolak terang-terangan sekarang Gue harus cari cara lain buat keluar dari masalah ini Hai Jadi gini Aku Sama Marvel Ya ini Percaya aja gitu Kalo Kakekku Sama Om Sebastian Juga Itu tuh tau Yang terbaik buat aku sama Marvel Jadi kalo aku sih Lurut aja Ah Sisa ini Memang cucu saya yang sangat baik Dan dia sangat penurut Mbak Sisa Tolong diselan sedikit Pak Pastian Pak Pastian Bisa dijelasin tentang hubungan ini Kenapa bisa terjadi perjodohan ini? Val Gue mau ngomong sebentar di luar Ah Kek Om Aku sama Marvel mau ngobrol berdua bentar ya Hmm Siapas bentar Val Lo tau tentang masalah ini? Sorry banget ya Zah Aku bener-bener gak tau soal semua ini Aku juga kaget ngedengernya Aku bener-bener gak nyangka Zah Kalo Papa bakal ngomong gitu depan wartawan Yaudah gak apa-apa Lo gak perlu minta maaf Cuma Gue tuh tadi bener-bener kaget tau gak sih? Gue bener-bener gak nyangka Kalo kaget sama Om Sebastian Bener-bener mau jodohin kita Jujur aja Zah Aku tuh seneng banget Kalo perjodohannya emang bener terjadi Dan aku setuju banget Dijodohin sama kamu Soalnya Aku emang sayang banget sama kamu Zah Kalo kamu sendiri gimana Zah? Tadi kan depan wartawan Kamu bilang Kalo kamu bakal nyerahin semuanya Sama Papa dan Pak Hermawan Apa kamu gak keberatan dan ini semua? Ya abis mau gimana lagi? Gue gak tau harus ngomong apa tadi Bingung gue Tapi yang jelas Kita harus cepet-cepet nyelesaikan masalah ini Marvel pasti matiin HP-nya Biar gue gak bisa ngubungin dia Dasar buaya Si Zahra kemana lagi? Dia gak tau apa gudumu pulang Bagus Ternyata mereka berdua ada disini Berani banget lo ya Ngerebut pacar gue Kepuat apa hidup lo ya Selalu ngegangguin gue Kemarin lo lebut raki dari gue Sekarang lo lebut Marvel dari gue Siapa yang ngerebut cowok lo ha? Lo jangan sembarangan ya kalo ngomong Lo pikir gue bakalan diem aja lo Make-make kayak gini Nih rasain Zahra udah Zahra udah Bapak siap Bapak siap Bapak siap Bapak siap Bapak siap Apa yang mereka saling mencinta Teman-teman ada berita bagus Raya lagi berantem sama Ajinya di luar Mereka lagi rebutan Marvel Ayo cepetan keluar Ya ampun Aziza Ngapain juga sih dia buat masalah sama Raya Ayo kita liat Aziza Iya pak Gak tak apa apa ini Dapat jalan-jalan Ngapain itu Udah Gak kasih pelajaran ya Udah Ya ampun gue kasih pelajaran Yang lu pikir gue takut sama lasini Pemirsa sepertinya pertengkalannya semakin sengit saja Marvel yang berusaha memisahkan Aziza dengan Raya Justru semakin kewalahan mengatasinya Kira-kira diantara Aziza dengan Raya Siapakah yang berhasil memenangkan pertengkaran ini Kita liat saja nanti Kira-kira diantara Aziza Jadi Sekarang Aziza udah ngelupain gue Sekarang dimana sibuk ngejar coba lain Jangan diampaukan Berat-berat di sini gue akan paham Jangan kekak Jangan kekak Gak boleh amat Gue mau hampir Ya ampun Ini Gembel Tetep aja kampungan kelakuannya Berantem di jalan pakai gitu Uh Barang di senter lagi sama Tibi Sebenernya dah Jadi Mereka apa-apaan sih Jadi kutampungan kayak si Gembel Pake delayanan lagi gulet si Gembel Aduh Bener-bener kampungan nih dua-duanya Gak ada malunya Mana langsung lagi dicarain sama TV Marvel Buat dia pergi Ya ampun Ah Salam Pak Aziza masuk Aziza Ayo masuk Aziza Bawah sekian Bawah sekian Bawah sekian Bawah sekian Jelasannya Pak Ini masalah keluarga Ya Bukan untuk kau menjadi publik Maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam Adnan Kamu udah pulang Iya Gimana tadi di kantor Ya begitulah Orang-orang banyak yang ngerendahin Papa Karena Papa bekerja sebagai office boy Siapa yang kerja jadi office boy Pa Siapa yang kerja jadi office boy Ini mah Papa baru aja cerita sama Adnan Kalau office boy Papa tuh di kantor Kerjanya kesian banget Iya kan An Oh Ya sudah Sebentar Mama siapin makan malam dulu ya Iya ma Untung aja mama kamu percaya Apa Gimana kalau Papa masuk ke ruangannya raya Dan Papa ngambil semua dokumen harta milik keluarga kita Enggak Adnan Papa gak bisa Itu sama saja dengan mencuri Pak Itu bukan nyuri Kita cuma ngambil kembali Hak-hak milik keluarga kita yang udah diambil oleh raya Papa kan punya kesempatan untuk masuk ke ruangannya raya Dan gak akan ada yang curiga sama Papa Kalau bukan dengan cara ini Gimana lagi Harta keluarga kita akan kembali ke tangan kita Pak Ini demi keluarga kita Baiklah Papa akan coba ya Kamu tuh gimana sih Fel Kamu bilang kamu sayang sama aku Tapi kok kamu mau sih ini jodohin sama Aziza Tuh kan kamu gak jawab Pasti kamu ada apa-apanya sama Aziza Gue kepaksa bohong deh buat bikin raya percaya sama gue Kamu tenang aja ya Rai Aku sayang kau sama kamu Dan aku juga pengen hidup selamanya sama kamu Aku tuh terpaksa terima perjodohan ini karena aku pengen bikin papaku seneng Itu doang Aku gak suka kok Rai sama Aziza Ah bohong Rai Kamu percaya dong sama aku ya Kalau kamu emang sayang sama aku Kamu buktiin dong Fel Pokoknya aku mau kamu batalin perjodohan itu Oke kalau itu emang mau kamu Tapi tolong kasih aku waktu ya Rai Aku gak mau bikin papaku marah Kalau papa marah kamu tau sendiri kan Papa bakal nyoret aku di daftar keluarga Rai Gawat itu gak boleh terjadi Gue butuh hartanya Marvel Bukan Parvelnya Yaudah kalau gitu Tapi kamu janji ya Iya Rai Aziza Kamu itu gimana sih Kamu itu udah membuat makhluk keluarga dan jadi kamu sendiri Dengan kamu berantem sama Rai tempat umum seperti itu Aziza Kamu ini gak pikir panjang Ini kita disini tamu Mau ditaruh dimana muka kakak ini Maaf kek tante maaf Sudahlah pak Jangan memarahi Aziza terus Dia tidak salah Mungkin Rai yang terlalu menyinggung perasaan dia Karena itu dia tidak bisa menahan diri Gawat Gue kan harus ketemu Rai Om kakak yang tante aku pergi dulu ya Ada urusan mendarat nih Kamu mau kemana lagi Aziza Ntar aku telepon deh Ya ya aku udah terlambat Dah Kamu mau kemana sih Aduh Aduh kemana perginya tuh anak ya Perasaan tadi aku ngeliatnya disini deh Kok udah gak ada lagi Jangan-jangan dia masuk ke toilet lagi nih Gawat Maaf Saya gak sengaja Gak apa-apa Gawat Gue harus pergi dari sini Kalau gak gue bisa ketahuan sama tante Hesti Permisi Maaf ya Gak apa-apa Aduh Aziza Aku harusnya nih Aziza Aduh Raya dimana ya Ah itu dia Untung belum pergi Bu Raya Pak Marvel Maaf saya lama Kamu ini dari mana aja sih Tadi gak muncul-muncul Maaf Bu Tadi saya jalan-jalan sebentar Eh malah nyasar Ya udah Kita pulang sekarang Ayo saya Marvel tuh nyebelin banget sih Masih dia gak mau masuk dulu ke rumah Ya mungkin Pak Marvel itu Masih ada urusan yang harus diselesaikan Bu Lagian kan Bu Raya masih bisa ketemu sama Pak Marvel besok Mbak Pak Raya Tadi saya liat Mbak Raya di TV loh Mbak Uh seru banget loh Mbak Mbak Raya berantem sama si gembel Mbak Raya sih cuma ajak saya Kalau Mbak Raya ajak saya kan Saya bantuin Mbak Si jambak-jambakin terus gembel Kalah deh pasti Mbak Tambah seru deh Diam kamu Gue campur aja Zara Kamu ikut di kamar saya ya Saya mau curhat Baik Bu Ihhh Ihhh Apaan sih Mbak Raya ini lama-lama tambah kesini tambah kebangetan banget Jadi gitu banget sih sama gue Apa-apa si Jara Apa-apa si Jara Kesaloan si Jara Dijaksuran si Jara Gue dicuekin Mau siapaan sih Mbak Raya Tapi kira-kira mereka mau ngobrol apaan ya Gue jadi curiga Dan gue cari tau Pokoknya Gak ada satu informasi pun yang gue lewatin Apapun yang terjadi di rumah ini Gue harus tau Secara gue kan Mis informasi Marvel itu Sebenernya gak suka sama si Aziza gembel itu Dia terpaksa karena papanya yang minta Terus menurut kamu saya harus bagaimana untuk menyingkirkan Aziza Bu Sebentar ya Bu Ada yang muping Siapa sih Aduh Ihh Asyik banget sih si Jara Awas Suntar lu Udah beres Bu Pasti Mirna deh Lutus gimana Saya tau Bu Gimana caranya kita nyinkirin Aziza sayangan ibu itu Gimana caranya Ide yang brilian Ternyata kamu bisa diandalkan Bagus Semakin Raya percaya sama gue Semakin baik Karena bakal makin mudah buat gue ngancurin Raya Ia Bu Raya Ia Bu Raya Gak salah lagi ibu Pak Marvel sendiri yang bilang sama saya Ibu tunggu aja Aziza pasti akan segera muncul Si Kembel itu kemana sih Kau belum mencari muncul juga Mara mana ya Mara mana ya Itu dia Gua bakal nyirimin foto ini ke papanya Marvel Papanya Marvel pasti kaget banget dan bakal benci sama Aziza Maaf maaf Saya gak kesengaja Gak apa-apa Gak apa-apa Missy missy Zah kamu gak apa-apa kan Enggak gak apa-apa Zah aku kok dari tadi ngerasa kita ada yang ikutin ya Enggak biarin aja Vel jadi gini Gua udah nyusun rencana buat ngebatalin perjodohan kita Ngebatalin Gimana caranya Zah Jadi yang tadi itu Gua sengaja nyuruh Raya buat bayar orang Buat nabrak gue Terus kesana kita pelukan Nah pas kita pelukan gitu Si Raya moto Foto itu bakalan dikirim ke bokap lo Gua yakin banget Vel Begitu bokap lo ngeliat foto itu Dia bakal mikir ulang buat ngejodohin kita Jadi dengan begitu Kita bakalan terbebas dari masalah perjodohan ini Terus bisa fokus sama masalah Raya sama Raffi Ternyata kamu gak pernah suka sama aku Zah Seandainya perjodohan ini bener-bener telaksana Aku pasti bakal bahagia banget Karena akhirnya Aku bisa hidup bersama orang yang sangat aku cintai Vel Kok malah bengung sih Iya Iya Zah Aku harap Rencana kamu berhasil ya Iya lah Pasti dong Kalau bapak mau tahu Siapa jalan menantu bapak yang sebenarnya Aji Zah adalah tukang rayu laki-laki kaya Dan menginjar harta mereka Apa-apaan ini Saya harus minta penjelasan Pak Hermawan Soal foto ini Tolong jelaskan semua ini Pak Apa maksud foto ini Saya juga tidak tahu Pak Tapi saya janji Saya akan membicarakan masalah ini dengan Azizah secepatnya Sebaiknya begitu Pak Saya masih percaya sama bapak Makanya saya tidak buru-buru membatalkan perjodohan Marvel dan Azizah Saya masih sangat ingin perjodohan ini berjalan dengan lancar Pak Demi memperarah tali persahabatan kita Bapak tenang saja Saya akan segera menyelesaikan masalah ini secepatnya Kalau gitu saya permisi Pak Bu Iya silahkan Apa maksud Azizah dengan foto ini Apa dia mau bikin malu keluarga kita Azizah harus menjelaskan masalah ini Nomor yang ada tujuh sedang tidak aktif Atau berada di luar servis area HP Azizah Tidak aktif lagi Kemana sini Azizah Pak Pak mungkin Azizah lagi pergi sama Marvel Biar aku coba telepon Marvel ya Iya Bu Esti Val Azizah lagi ada sama kamu Iya Bu Kalau gitu tolong kamu suruh dia pulang ya Karena kakeknya sama Tante mau bicara sama Azizah Iya baik Bu Esti Makasih ya Fel Dia segera akan pulang kan Iya Pak Pak main Pak Pak selamat menikmati Ups, ya, tumpah deh Lantainya jadi lengket, bersin sekarang juga ya Sekarang kamu boleh nyakitin aku Tapi sebentar lagi, keadaan akan berubah Gak lama lagi setelah aku mendapatkan kembali surat-surat rumah dan perusahaan Kamu akan usir dari sini Raya nyipan surat-surat itu dimana ya? Raya nyipan surat-suratnya Kunci mobil gue mana ya? Pasti ketinggalan di atas meja Dimana ya Raya menyembunyikan surat berharga dan juga surat rumahku Pasti dia sembunyikan di sini tapi di suatu tempat Mungkin dia sembunyikan di situ Mungkin dia sembunyikan di situ Mungkin dia sembunyikan di sini Kayaknya aku coba pakai pelangtaunya Raya deh Dua Tiga Kosong lima Dua tiga kosong lima Lapan Coba ya Tiga kosong lima Tiga kosong lima Terima kasih telah menonton